hai 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 guys kembali lagi di channel kurobox pada video kali ini memang mau jelasin nih gimana caranya bikin kitchen dan quick reload kalau udah bertau dong bosnya kucinan quick reload Nah buat yang kalian enggak tahu quick channel quick reload itu item di pb yang fungsinya itu mempercepat animasi mengeluarkan senjata dan reload ya jadi buat para sultan-sultan nih pasti udah enggak asing nih sama item ini Nah kalau di CSPB itu kita belum ada ya item-item seperti itu jadi di CSPB ini kita harus membuatnya itu secara manual oke nah pada video kali ini kita mau bahas sampai selesai gimana caranya bikin si quick check ini sampai benar-benar dipakai di gamenya buat kalian yang penasaran langsung ya cekidot Oke guys langsung aja kita tes satu senjata untuk di review ya jadi kita langsung login aja ke gamenya kemudian kita cek satu senjata ini kan versi normalnya dulu nanti kita edit untuk jadi di versi versi quick check ya jadi ini hari lo ke pun masih sama ya masih standar masih lambat Hai nah mari kita coba lebih cepat waduh jago-jago nih buatnya Oke cukup kita coba keluar dulu oke nah itu tadi senjatanya masih keadaan normal ya Nah sekarang kita coba mau rubah si animasi reload dan cengnya itu jadi lebih cepat lagi jadi serasa seperti menggunakan quick change dan quick reload ya Oke pertama kita ambil dulu modelnya kecari di folder model cari namanya ini ya setgan puter ya Hai kemudian kita coba taruh sebarang dulu dan kita de-compile dulu si senjatanya oke seperti ini nah kalau sudah di-compile kita ini memiliki banyak-banyak file type jadi ada senjata ada tangannya nah kemudian kita cari yang filenya bertipe QC QC itu bukan quick change ya jadi ini eh apa ya seperti ini di settingan script ya dari senjata itu untuk bisa kita rubah-rubah oke oke cara bukanya ini bisa pakai notepad juga atau pakai notepad plus-plus ya kalau saya biasanya biar familiar kita gunakan notepad aja nah disini sudah muncul ya ada nama senjata ada tangannya hand kemudian ada attachment ada bone nah nah bagian terakhir ini ada animasi ya Nah disebut biasanya sequence sequence ini ada banyak ya ada idle waktu senjatanya diem ada shoot shoot ada insert nah insert ini animasi saat mengisi di animasi magazine ya reload kalau di senjata shotgun itu kan insert disebutnya dan after reload ada start reload start itu mulai reload after dia tuh pas setelah reload tuh kan biasanya kalau SG butuhkan diputer berarti kan kalau SG gosong di kokang gitu nah untuk yang jeng atau ngeluarin senjata itu draw namanya di draw nah nah disini kita mau rubah dari yang normal menjadi lebih cepat lagi oke yang pertama kita reload reload itu disini menggunakan satuannya fps ya fps 70 itu artinya frame per second itu sekitar 70 frame jadi satu second itu ada 70 frame ya itu settingan default yang dibuat oleh old-outornya itu ada abang ubai 722 kalau abang nonton ini saya izin untuk ngedit-ngedit senjatanya ya oke disini fps-nya 70 kalau fps-nya dikecilin misalkan misalkan jadi 30 itu animasinya akan tambah lambat jadi kita butuh angkanya diperbesar untuk animasinya lebih cepat oke kita lihat contohnya dulu disini nah ini yang normalnya segini ya itu dia ada fps 70 jadi durasi reloadnya sekitar 0,47 second oke coba kita rubah menjadi kalau dua kali lipat itu kan 100 quick yang 100% ya jadi sekitar 140 coba kita buat jadi sekitar 110 ya oke 110 ya ini di save kemudian kita compile kembali kita compile kembali senjatanya dan lihat hasilnya oke apakah jadi lebih cepat yes reloadnya jadi lebih cepat oh ya ini kita bandingin sama yang versi awalnya tadi ya yang ini nah ini kita bikin dua versi aja ya yang cepat di kanan yang lambat di kiri ya supaya nggak bingung kelihatan nggak ini animasinya jadi lebih cepat ya eh ini yang normal nah ini yang lebih cepat lagi nah ini pun dari durasi sudah berubah ya menjadi 0,3 detik yang tadinya membutuhkan waktu selama 0,47 detik ini lebih cepat lagi jadi 0,3 detik ya oke ini yang reload ya coba kita edit lagi yang draw atau animasi ambil senjata nah disini dari authornya dia menuliskan 45 fps nya coba kita tambah menjadi 90 atau 75 kita tambah menjadi 75 oke oh sorry ini pakai nopet plus plus ya kita buka lagi yang ini aja supaya nggak bingung nah ini di bagian draw ya tadi saya dulu save ya kita tulis ulang aja 75 kemudian save oke 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 eh sorry 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 ini belum di edit ya saya belum tadi kalau sudah jadi kalau sekalian sudah mengedit scriptnya tadi kalian harus mengcompile ulang supaya ke save ya ke 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 aplikasinya eh ke ke senjatanya nah ini sudah di edit ya kemudian draw nya lebih cepat ini insertnya lebih cepat kemudian draw nya lebih cepat juga oke Nah untuk CSPB PC sendiri Ini ada settingan tambahan Jadi setelah kita buat Di versi MDL nya Ini kan formatnya MDL ya Sekarang coba kita taruh dulu Ke Foldernya kembali Nah ini kita edit dulu aja Old Nah kita paste yang tadi yang udah dicepetin ya Kita buka dulu sebagai acuan Mesh dulu Kemudian kita Pindah ke folder addons amxmodx Configs Nautilus Kemudian ke weapons ya Kenapa kita kesini Disini terdapat Informasi data-data senjata Dimana kita bisa mengedit seperti Demake, ammo Kemudian akurasi Recoil segala macemnya Ini ada disini Jadi Untuk CSPB PC sendiri ya Khusus Kalau untuk CSPB versi Android Saya belum paham Nah untuk yang di CSPB PC sendiri ini Kita Mengeditnya disini Untuk Data-data senjatanya Jadi Tadi kan kita sudah Ubah Si Animasinya Jadi lebih cepat ya Nah kalau jadi lebih cepat itu Kita harus update juga datanya Di Weapons ini Supaya nanti Nggak Ada Kendala Saat Ini Senjatanya Dipakai Kita coba Keluarin dulu Supaya nggak pusing Nah Ini kan senjatanya Setelah butir ya M1887 Nah kita cari di Tab Yang Reload 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 Mana Reload Nah ini Reload Reload 1 0,47 Tadi Kalau kalian Cermat Itu Di Sini Disini ada Tadi ada Sequence nya yang tadi saya sebutkan Disini duration Nah Untuk yang normal tadi Durasinya itu sekitar 0,47 detik Nah Setelah saya Buatkan Basic QC Itu kan sudah lebih cepat ya Nah durasinya berubah jadi 0,3 detik Nah Jadi kalian harus mengupdate nya Menjadi 0,3 detik Sama juga dengan deploy Deploy itu Mengeluarkan senjata Animasi Mengeluarkan senjata Jadi kalian Harus Merubah nya juga Ke Nih Jadi 0,53 Dari 85 Jadi 53 Itu lumayan ya Lumayan lebih cepat Oke Nah Kalau kalian sudah Selesai mengedit nya seperti ini Kalian tinggal Mengembalikannya kembali Ke File Yang tadi Ini kan cuman Buat naro doang Buat biar gak pusing Nah kalian ini Tinggal di Paste ke sini Oke Jangan lupa di save Nah Sampai sini Pengerjaan Pengeditan QC dan QR itu Sudah Selesai ya Sebenernya Tinggal kita coba Tes senjatanya Di in game Oke Bisa di close Ini juga bisa di close Kita kembali Ke game nya Nah oke guys Ini SK putri yang sudah Diberikan efek QC Dan QR Kita coba review Nah Oh iya Buat QC di CSPB ini Berbeda dengan QC PB ya Jadi Di QC CSPB ini Kita Gunakan Sistem Dimana Senjata Langsung Nempel sama QC nya ya Jadi Semua Player Ataupun Bot Yang menggunakan SG puter Yang sudah Diedit QC nya tadi Itu bakal QC semua Jadi reload nya cepat Draw nya cepat Beda sama PB Yang Menggunakan Sistem Item Jadi kalau di PB itu Apa Kalau Akun nya punya QC Item QC Dia Bisa Bisa cepat Kalau misalkan Gak punya Yaudah Gitu Normal Jadi Ini Semua Player nya Di CSPB Pakai QC Jadi Sampai Bot Bot Nya Juga Pakai QC Guys Jadi Kalian Hati Hati Kalau Menggunakan QC Bot Nya Pun Juga Menggunakan QC Oke Seperti Gitu Jadi Semua Semua senjata Bisa Dibuat QC Dan QR Ya Gak Shotgun Atau sniper Oke Ini Kayak Snap Pisau Juga bisa Pisau Granat Pistol Apalagi SMG SMG S-A-Ult Matching gun Pistol Oh Oh Jagu-jagu Oke Cukup sekian Tutorial dari saya Mohon maaf Bila banyak Kata-kata yang Kurang jelas Jika kalian Masih Bingung Bisa langsung Drop di kolom Komentar ya Buat kalian yang Suka Videonya Jangan lupa Di like Sebanyak-banyaknya Jangan lupa Di subscribe Juga Dan Jangan lupa Di share ke temen-temen Kalian Supaya temen-temen Kalian juga Tahu Gimana cara Yang ini Seperti ini See you di next video Sampai jumpa Bye-bye Thank you